Selamat pagi anak-anak ibu Halo Hai Apa kabar? Ibu berharap Kabar kamu baik-baik saja Berjumpa lagi dengan Ibu Yusadis Toha Di sini ibu akan menyampaikan Materi pembelajaran kita Yaitu tema 3 Tugasku sehari-hari Sub tema 3 Tugasku sebagai umat beragama Pembelajaran 1 Dengan tujuan pembelajaran yaitu Yang pertama Kamu dapat menuliskan Cerita sesuai gambar Yang kedua Kamu dapat mengenal pecahan uang Yang memiliki nilai yang sama Yang ketiga Kamu dapat membuat karya Imajinatif Sebelum kita memasuki Pembelajaran Ibu mau bertanya kepada kamu Di Indonesia Ada berapa banyak agama yang diakui? Ya Agama yang diakui di Indonesia Ada 6 Yaitu Yang pertama Agama Islam Yang kedua Agama Kristen Protestan Yang ketiga Agama Katolik Yang keempat Agama Hindu Yang kelima Agama Buddha Yang ke-6 Yang ke-6 Agama Konghucu Setelah kamu mengetahui Di Indonesia memiliki 6 agama Coba perhatikan Coba perhatikan Buku kita di halaman 83 Atau bisa dilihat gambar di samping Ayo mengamati Gambar tersebut Terdapat bagaimana cara mengucapkan salam Sesuai agama kamu masing-masing Gambar pertama Gambar pertama Siti beragama Islam Dimana cara mengucapkan salam dengan benar yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gambar kedua Edo beragama Kristen Protestan Dimana cara mengucapkan salam dengan benar yaitu Semoga Tuhan memberkati Gambar ketiga Lani beragama Hindu Dimana cara mengucapkan salam dengan benar yaitu Om Swasti Yastu Gambar keempat Dayu beragama Buddha Dimana cara mengucapkan salam dengan benar yaitu Namo Buddhaya Gambar kelima Ayu beragama Konghucu Dimana cara mengucapkan salam dengan benar yaitu Wei De Dong Xia Dari penjelasan gambar tersebut Setiap siswa memiliki agama yang berbeda Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya Walaupun berbeda-beda Mereka saling menghormati Setiap siswa Bebas menjalankan agamanya Antar umat beragama Dilarang memaksakan kehendak Tugas siswa menjaga kerupunan antar umat beragama Baiklah Perhatikan buku kita di halaman 84 Atau bisa juga dilihat gambar di samping Mari kita baca bersama-sama Budaya tolong menolong Hari ini Siti belajar dengan ceria Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru Guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah Seluruh siswa ikut membantu Mereka mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir Dari si teks yang ibu bacakan dan yang kamu dengar Terdapat kalimat tolong menolong Nah, apakah anak-anak ibu mengerti arti tolong menolong? Bila anak-anak ibu belum mengerti apa itu tolong menolong Maka disini ibu akan menjelaskan pengertian tolong menolong Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu Bantuan yang dimaksud dapat berupa bantuan tenaga, waktu, maupun dana Nah, hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang setiap kelompok bernilai sama Perhatikan gambar di samping Gambar di samping, setiap kelompok terdapat nilai 500 rupiah Kelompok pertama, terdapat pecahan uang 500 rupiah Yang terdiri dari 2 keping 200 rupiah dan 1 keping uang 100 rupiah Kelompok kedua, terdapat pecahan uang 500 rupiah Yang terdiri dari 1 keping uang 200 rupiah dan 3 keping uang 100 rupiah Kelompok ketiga, terdapat pecahan uang 500 rupiah Setelah kamu mengerti dengan penjelasan ibu Mari kita kerjakan bersama-sama soal yang ada di buku kita Halaman 86, ayo berlatih Atau bisa juga dilihat gambar di samping Ayo berlatih Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama Gambar pertama, terdapat 4 keping uang 100 rupiah Kita pasangkan dengan 2 keping uang 200 rupiah Gambar yang kedua, terdapat 3 keping uang 200 rupiah Kita pasangkan dengan 1 keping 500 rupiah dan 1 keping uang 100 rupiah Gambar yang ketiga, terdapat 3 keping uang 100 rupiah Kita pasangkan dengan 1 keping uang 200 rupiah dan 1 keping uang 100 rupiah Kita pasangkan dengan 3 keping uang 200 rupiah dan 1 keping uang 100 rupiah Budaya tolong menolong sangat penting Siti bersama teman-teman dan ibu burung memberikan bantuan kepada korban banjir Setelah kamu mengerti dengan materi yang ibu sampaikan Maka ibu akan beri kamu tugas yaitu Yang pertama, kerjakan halaman 85 mengenai Tulislah cerita berdasarkan gambar tersebut Tugas ini dikembalikan ke Google Classroom sesuai kelas masing-masing Tugas yang kedua, kerjakan halaman 87 Ayo berkreasi Tugas ini dikembalikan ke WA wali kelas masing-masing Paling lama, tanggal 17 Oktober Sekian materi yang ibu sampaikan Semoga bermanfaat untuk anak ibu semuanya Selamat pagi dan salam sehat Terima kasih